Nah untuk yang sesi kali ini pertama saya akan menjelaskan dulu tentang bagaimana caranya membuat rig pada objek mechanical arm ini dimana di sini ada dua sendi tiga di sini base nya yang bisa berputar ke arah sumbu Y disini dia putar-putar ke sini dan sekarang belum bisa jadi bisa diputar cuman dia mutarnya teman-temannya nggak ngikut gitu kemudian ada sendi yang kedua disini jadi disini lengan yang dibawah ya sini harusnya tapi sekarang masih lepas kemudian disini ada sendi juga di ujungnya dan harusnya disini dia akan bisa bergerak sini ke sumbu X oke nah dan nanti ini kita akan menggerakkan tanpa harus menselek objek poligon ini jadi poligon ini malah kita akan lock nanti kita akan kunci jadi dia aman dan kita kalau mau menggerakkan itu kita kita gerakkan menggunakan controller atau rupa Nah jadi yang pertama saya lakukan adalah saya akan select pin-pin yang ada disini jadi kalau saya zoom sudah ini teman-teman bisa lihat atau saya akan start dulu ini software buat ngeliatin shortcut jadi apapun yang saya pencet pada keyboard akan kelihatan pada layar jadi teman-teman bisa lihat kemudian lagi satu disini spot on the mouse nah disini teman-teman bisa lihat apapun yang saya akan klik pada mouse akan kelihatan tuh klik kanan mouse-nya akan kelihatan seperti itu art klik kiri dia akan kelihatan art klik tengah dia akan kelihatan oke nah jadi kita akan lanjut nah disini kalau saya zoom teman-teman bisa lihat disini ada sebuah pin yang menjadi as dari setiap sendi yang ada disini nah jadi sendinya disitu kemudian disini selain sendi lengan nya disini juga ceritanya ada hidroliknya nah ini juga ada pinnya ini saya akan select juga ya setelah tahan shift saya tekan key atau selection tool ya kemudian saya akan tahan shift saya select pin yang satu ya disini ada 6 pin saya select lagi satu disini saya select sebelahnya dan disini juga saya select oke jadi 6 pin yang ada sudah disini sudah terselek semua dan ini saya akan center pivot ya tempatnya disini modify kemudian center pivot tapi sebelumnya kan saya sudah membuat shortcut sini bisa klik shortcutnya Oke jadi saya cek menggunakan move tool ya bisa dilihat disini sekarang dia pivotnya sudah ada di tengah semua Oke nah nah sekarang saya akan eh disini di di pinnya itu ada kayak holder nya bentuknya setengah lingkaran gini nah ini akan saya combine ya combine itu dia akan menjadi satu objek beda dengan grupnya kalau grup itu dia bisa kita gerakan barengan kan kayak kemarin itu kayak geromba itu ini juga bisa cuman berarti dia akan menjadi satu objek jadi objeknya di outliner akan jadi satu eh combine itu tempatnya dimodeling ya kemudian di mesh combine ini juga saya akan buatin shortcut saja kita tahan shift dan ctrl dan saya akan klik Oke jadi saya klik combine dan jangan lupa juga delete by tab history nih dan center pivot nah ini juga holder yang disini saya akan tahan shift sama temennya sebelah ini juga akan saya combine combine delete history dan center pivot jadi holder ini juga sama temennya ini saya akan eh combine kemudian delete history dan center pivot ya saya akan hal yang sama dengan yang sebelah juga sama combine kemudian delete history center pivot oke jadi kalau kita combine disini bisa dilihat objeknya semakin sedikit karena yang terdainya dua kita sekarang jadi satu nah kita combine kemudian delete history nya jangan lupa kemudian center pivot oke oke saya tahan shift dan kemudian saya akan combine delete history dan center pivot nah pertanyaannya kenapa sih nggak semua aja sekalian nah kita nggak mau jadi kita maunya biar eh dia sepasang-sepasang jadi ini eh pasangannya sama ini jadi kalau misalnya semuanya jadi sudah objek itu nanti jadi pergerakannya nggak mau jadi kita mau akan grup atau parent ini holdernya ini ke setiap lengan yang ada gitu jadi tidak bisa semuanya dijadiin satu objek itu harus satu pasang-satu pasang nih kemudian ini juga saya combine delete history dan center pivot dan twist C nah kemudian disini yang saya lakukan adalah pertama saya select ujungnya tangannya ini tangan yang paling ujung kemudian saya akan select ini holdernya kemudian saya select ini ini si pinnya terakhir kemudian saya tekan huruf P nah jadi ketika saya select pin terakhir ya pin itu akan menjadi parent kedua objek ini jadi kalau misalnya saya select pin sekarang ya pin yang disini itu kalau saya rotate tuh jadi yang tadi jangan lepas sekarang udah ikut oh ya oke jadi itu dan si ini folder yang buat si pistonnya ini juga saya akan parent ke pin yang disini saya tekan shift dan saya tekan huruf P ya nah kalau mau lihat hirarkinya disini di outliner jadi kalau kita klik plus disini di outliner akan kelihatan tuh jadi si pin sekarang udah punya tiga anak eh yaitu bus kemudian holdernya dan juga holder yang disini gitu jadi kalau kita rotate dia akan ikut nah cuman masalahnya disini sekarang si pistonnya belum ngikut tapi nanti tenang itu terakhir oke saya ctrl Z dan balik ke awal nah kemudian disini pin yang eh atau holder holder yang di ujung di ujung lengan yang panjang ini saya akan parent ke pin yang disini beserta juga lengan yang panjang ini jadi sama dengan yang tadi saya select holdernya yang di ujung kemudian saya tahan shift saya select lengannya kemudian saya select holder yang di pangkalnya ini juga kemudian terakhir baru saya select pinnya yang menjadi as rotasinya saya tahan shift dan saya klik di pin tersebut oke kemudian sama dengan yang tadi saya tekan huruf P pada keyboard ya tapi P nya jangan sampai caps lock nya nyala ya karena disini di Maya ini dia case sensitive jadi shortcut itu kalau huruf besar dan huruf kecil itu makanya beda gitu jadi usahakan caps lock nya teman-teman dalam keadaan mati pastikan aja itu oke jadi ini sekarang kalau saya rotate jeng 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 oke nah cuma dia lepas nah sekarang pin yang tadi ini yang menjadi parent dari tangan yang di ujung ini saya akan parent ke pin yang disini disini ya saya tahan shift dan saya select ke pin itu kemudian saya tekan huruf P oke jadi kalau saya select pin yang di lengan yang panjang dan saya rotasi seperti ini tuh dia akan mengikut tapi ini belum belum mengikut nanti kita akan parent ulang menurut Z oke ya saya akan parent juga ini si holder yang disini saya akan parent ke sini ke pin yang ini saya akan shift kemudian saya tekan P oke dan dia akan mengikut nah cuman pistonnya masih ketinggalan gak apa-apa nanti pistonnya dia punya ini sendiri dia punya mekanisme sendiri nanti oke karena dia akan ada pergerakan otomatisnya itu jadi ketika ini pistonnya ini kan terdiri dari dua dua objek sebenarnya jadi ada housingnya ada rumahnya kemudian ada pipanya yang di dalam itu oke ya kita urus yang gede dulu nanti yang kecil-kecil kita urus belakangan baik jadi disini ada satu tempat pergerakan lagi yaitu itu ini base-nya nah jadi disini holder yang bawah ini saya akan parent ke base saya akan tahan shift dan saya select ini juga si apa namanya holder yang ada disini kemudian saya tahan shift saya select base-nya yang gede ini kemudian saya tekan huruf P ya jadi saya test saya rotate ya dia akan ikut counter Z oke kemudian pin yang disini saya akan parent ke base oke saya tekan huruf P oke saya akan test z z z oh ya ini holder yang disini masih lepas jadi ini parent-nya ke eh sini ke pin jadi akan saya tahan shift dan saya klik pin di lengan panjang oke saya tekan huruf P oke dan eh coba kita tes ya oke semuanya sudah bergerak kecuali dengan piston dan ini base ini juga saya akan parent ke base yang gede saya tekan shift dan saya select sini dan saya tekan P oke jadi ini kalau dia muter semuanya muter oke dan itu sistemnya parent sih dia sudah punya hirarkinya sendiri gitu ya sebenarnya ini dinamain aja cuman eh karena nanti ada controllernya jadi itu saya abaikan aja dulu eh sebenarnya kalau idealnya ini mesti dinamain jadi ini namanya base 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 rotate kayak gitu-gitu jadi eh nanti eh silahkan itu di rename per anggotanya biar rapih biar nggak polycylinder kayak gini ini contoh yang berantakan contoh yang kurang baik nah oke jadi apa yang harus kita lakukan dengan silinder ini ya jadi eh di Maya itu ada namanya eh selain kemana kan kita parent constraint ya jadi disini ada namanya aim constraint jadi dia akan eh mengkonstrain atau menyelaraskan arahnya gitu jadi ketika misalnya eh ini eh piston pipanya itu mengarah ke sini misalnya jadi si pin yang ini ini akan otomatis ngikutin eh arah itu eh mungkin saya jelaskan dengan yang sederhana aja ya jadi nggak kesini dulu saya akan coba buat sesuatu ya jadi ini sekedar untuk menjelaskan eh prinsip dari aim constraint aja ya misalnya seperti ini saya lihat saya naikin dulu biar kelihatan jelas oke saya punya sebuah silinder ya silin mungkin seperti itu dan mungkin saya akan taruh pivotnya di bawah saya tekan D kemudian saya klik eh sumbu X nya kemudian saya snap di bawah dengan cara menahan V dan saya klik tengah di sini saya geser dikit mouse nya teg ya jadi dia akan snap kemudian saya tekan D lagi biar dia eh kembali ke objek mode nah kemudian saya akan buat sebuah eh bola spear nah spearnya kita taruh sini atas kemudian saya kecilin mungkin nah eh di sini saya mau mengontrol arahnya si silinder ini dengan memindahkan bola ini jadi itu fungsinya eh aim constraint jadi dia akan aim atau mengarahkan aim eh jadi eh ini gak tau ya apakah dia saya kebalik ini select ya saya akan select eh bolanya dulu kemudian saya tangan eh shift dan saya select silindernya kemudian saya masuk ke menu rigging dan saya masuk ke constraint dan di sini ada aim si break ya jadi kalau saya select si bola kemudian saya tekan W atau move tool saya pindahin tuh teman-teman bisa lihat kemana pun saya pindahin bolanya si silinder akan mengikut arahnya ke sana kayak dia mau nembak gitu eh belah dia mau nembak jadi eh dia akan mengarahkan atau aiming ke objek yang sudah kita jadikan constraint aimnya seperti itu jadi itu yang akan kita lakukan pada si eh piston ini oke nah sekarang pertama saya akan klik dulu pistonnya housingnya disini housing piston yang di sebelah sini dia ya jadi dia sebelah kiri kemudian saya tekan shift dan saya select pinnya kemudian saya tekan P saya parent ke sana dan pinnya saya akan parent ke holder nya sini ini jadi dia ada jadi anaknya holder nah saya lakukan hal yang sama juga dengan ini si eh apa namanya si pistonnya ada disini nah ya kemudian saya tekan shift dan saya eh parent dia ke pinnya ada disini oke saya tekan P kemudian pin yang di ujung pistonnya saya akan parent ke holder nya yang disini saya tekan shift saya tekan shift saya select holdernya kemudian saya tekan P jadi yang terakhir yang kita selek itu akan menjadi parent jadi orang tuanya jadi saya akan tes saya select disini kemudian saya akan rotate tuh lihat nah cuman pistonnya belum gerak nih dia mengikut sama ini sama lengan ujungnya cuman dia belum ada constraint nya sehingga dia tidak ada pergerakan otomatis dengan housing nya seperti itu saya counter Z kemudian hal yang sama juga berlaku disini saya akan eh sorry counter Z ini kenapa nih ini ada yang salah constraint nah ini wah 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 oke jadi hal sudah ini ini terjadi karena adanya eh parent yang eh obsolete istilahnya gitu jadi ada beberapa eh hirarki yang tidak rapih oke jadi mesti saya benerin dulu eh ininya hirarkinya biar tidak tumpang tindih di eh ini di parent kesini parent dan ini di parent ke 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 sini di parent di parent mesti berjenjang gitu baru mau dia oke ini di parent ke sini oke dan ini di parent ke sini oke oke ya jadi setelah itu coba kita tes lagi apakah ada masalah lagi kalau ada masalah lagi ya seperti ini kita akan ulang lagi ya itu sepertinya ada yang kurang ini nih kurang beres oke baik jadi saya akan ulang eh sepertinya ini ada eh hirarkinya yang kurang tepat jadi saya akan lepas dulu semuanya nih eh parentnya jadi akan saya buka semuanya dan ctrl Z ya ctrl Z nah caranya untuk melepas parent ya ini juga perlu juga teman-teman tahu misalnya ada masalah seperti ini jadi itu adalah dengan cara mengklik edit kemudian unparent ya jadi ini lepas semua udah jadi semua parentnya saya lakukan tadi itu saya lepas oke saya ulang ya jadi ini saya akan parent ke sini saya tekan P oke dan holder ini saya akan parent ke sini saya tekan P yang holder ini yang jadi parentnya tangan ujung saya akan parent ke pin saya tekan P coba tes nah ini ini kadang-kadang hal-hal seperti ini jadi tidak selalu semuanya berjalan mulus gitu jadi kita mesti eh bisa melakukan troubleshooting gitu oke jadi untuk ujung udah beres dan eh ini untuk tengah saya akan select holdernya saya tekan key aja biar gak mengganggu bulatannya eh saya tekan shift dan saya klik eh lengan yang panjang saya tekan P ya kemudian disini holder yang disini juga saya tekan shift dan saya klik lengan yang panjang saya tekan P kemudian housingnya ini juga sekalian aja deh saya tekan shift saya selek sini saya tekan P dan pinnya saya tekan shift saya klik holdernya saya tekan P ini juga sama piston yang ujung sini saya tekan shift klik di pinnya dan saya tekan P pinnya saya akan parent ke holder yang disini saya tekan shift dan saya klik disini dan saya tekan P oke 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 saya tekan test dulu oke sudah tidak ada masalah oke dan ini sudah dan ini eh untuk hidrolik yang ada disini atau piston yang disini saya tekan holdernya saya klik dulu eh kemudian saya tekan shift saya klik lengan yang panjang kemudian saya tekan P oke disini piston yang di ujung kanan saya tahan shift saya klik pinnya dan saya tekan P kemudian saya klik pinnya dan saya tahan shift saya klik holdernya kemudian saya tekan P oke nanti kita akan test nah ini si lengan yang panjang saya tahan shift dan saya klik holdernya saya tekan P holdernya saya akan tahan shift saya klik pinnya dan saya tekan P let's do some quick test coba kemudian tidak ada masalah aduh ya jadi eh no problemo dan sekarang kita akan klik ini dan kita akan tahan shift eh saya klik ini kemudian saya tekan P oke coba kita akan test lagi sekali eh mudah-mudahan tidak ada masalah ya oke no problem oke nah tadi sepertinya saya melakukan kesalahan hirarki jadi hirarkinya mesti berurut jadi ini perannya ke yang di bawahnya dia ya ini kemudian perannya ini juga perannya ke sini kemudian berurut dari sini ke sini kemudian sini baru ke pin asnya seperti itu oke oke jadi urutan kita memparent itu juga berpengaruh ke hasil ya jadi hati-hati jadi teman-teman kalau misalnya nanti eh ada kendala atau ada issue seperti itu ya di unparent aja jadi block semua kemudian di edit unparent kemudian parent lagi ulang gitu mungkin eh seperti saya tadi saya melakukan kesalahan pada urutan parentingnya oke ini juga sama saya akan klik holder yang di sini saya tahan shift dan saya akan select yang utama disini base yang besar kemudian saya tekan P oke hal yang sama saya lakukan dengan ini juga saya tekan shift disini saya tekan P coba saya cek apakah pinnya belum oke jadi ini pistonnya juga saya akan eh parent dulu ke pin saya tekan shift saya klik pinnya dan saya tekan P pinnya saya akan parent ke holder saya tekan P Holdernya saya parent ke base saya tekan P ya ke base kemudian tekan P ya sip nah pin pergerakan ini ya saya akan tahan shift saya eh akan parent ke holder yang ada di bawahnya ya yang dimana holder di bawah ini adalah anaknya si base ini jadi ketika base nya saya select semuanya akan keselek jadinya gitu jadi kalau ini diputer semuanya akan ikut muter tit tit gitu oke jadi saya tekan ctrl z jadi balik lagi ke posisi awal dan kita lakukan tes sedikit sebelum kita lakukan constraint untuk hierarki ininya pistonnya ctrl z oke baik jadi disini saya akan melakukan sekarang constraint pin ke piston jadi pertama saya akan select piston yang disini pin nya ya pin nya saya akan select sehingga piston nya juga ikut select karena dia berupa anaknya si pin piston nya ini ini oke saya tekan key biar buletannya hilang kemudian saya tahan shift dan saya akan select pin piston housing nya yang disini oke kemudian saya klik constraint ya kemudian saya pilih aim bread dan kalau saya tes sekarang saya akan klik pin yang disitu saya tekan E atau rotation nah bisa dilihat housing nya sekarang udah ngikut cuman pipa yang disini masih belum nah kita lakukan ini sekali lagi aim constraint sekali lagi tapi sekarang urutannya adalah kebalik yang ini di select duluan oke tadi kan yang ini select duluan baru shift select yang ini sekarang kita balik itu jadi dia akan saling mengarahkan saling saling mau tembak dia berdua ini tuh saya akan tahan shift dan saya akan select disini kemudian saya akan aim constraint saya klik constraint kemudian saya klik aim dan sekarang kita lakukan sedikit tes jadi piston nya akan bergerak otomatis karena sudah ada constraint nya jadi ini kan saya control Z saya balikin ke posisi awal oke jadi kita akan hal yang sama dengan piston yang ada di sebelah sini jadi jadi kita select piston nya dulu kemudian tahan shift saya tekan key biar ini hilang ini ya kemudian saya tahan shift saya select pin pada housing nya kemudian saya aim constraint 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 kemudian aim constraint sekarang saya select housing nya pin housing nya kemudian saya shift select pin untuk piston pipa nya balik jadi select nya dibalik baru kemudian constraint dan kita aim constraint dan sekarang saya tinggal tes sekali lagi oke dan seperti itu kira-kira nah ini yang base yang bawah ini kita bisa peran ke base yang gede saya tahan shift kemudian saya select base yang gede yang lingkarannya ini kemudian saya tekan P jadi disini teman-teman bisa lihat yang tadinya rame sekarang cuma satu nah teman-teman yang rame itu dia masuk ke hirarki base yang satu ini seperti itu kalau kita klik plus nya disini bakal rame lagi dia gitu karena dia semuanya sudah menjadi anak-anaknya gitu nah disini saya akan membuat tiga buah controller jadi satu buat di ujung kemudian satu lagi buat di tengah disini di pangkalnya kemudian satu lagi buat base nya yang dibawa seperti kemarin untuk si apa namanya si gerobak itu saya membuat controller nya menggunakan kurva jadi itu bisa saya akses disini create nerves primitive kemudian circle kalau teman-teman sering pakai bisa dibuatin shortcut nya juga kemudian kita kan kemarin udah buat nih jadi saya klik aja disini kemudian saya gedein saya tekan R kemudian saya gedein ya seperti itu kemudian mungkin saya angkat sedikit nah seperti itu dan mungkin saya kecilin ya ya dan sama kayak si gerobak kemarin saya juga bisa mengklik kanan pada kurva ini kemudian saya pilih control vertex tapi klik kanannya harus pada kurva ya kalau teman-teman klik kanannya disini komponennya yang ini malah muncul gitu hati-hati jadi kita harus pada objeknya yang kita mau munculin komponennya bawa mouse nya ke situ kemudian klik kanan baru control vertex ya jadi akan ada titik-titik berwarna ungu dan ini kan saya select kemudian saya select yang disini yang di ujung-ujung ya saya shift select di satu shift select di satu jadi ada empat control vertex atau titik ungu yang select kemudian saya kecilin dengan menggunakan skill tool jadi bentuknya jadi kayak suriken oke jadi seperti itu kira-kira saya balikin lagi ke objek mode dengan cara mengklik kanan objek mode dan saya bisa gede nah ini udah jadi nih cuman belum terkonek belum terkoneksi sama sekali jadi kita sekalian aja buat yang lagi dua nah itu juga sama saya gunakan circle juga sama kemudian saya tekan W untuk mintain ke atas dan bentuknya juga saya akan sesuaikan dengan ini deh saya akan rotate saya tekan E untuk rotation tuh saya rotate ke arah sumbu X eh rotate Z sorry rotate Z 90 derajat sehingga dia bentuknya seperti itu tidak lurus dengan lengannya kemudian saya select dan saya tekan W untuk memindahkan dia ke belakang dan disini saya mungkin akan taruh sini dan ini bentuknya saya akan sesuaikan atau mungkin saya taruh aja dulu nanti bentuknya belakangan aja ya saya taruh aja dulu kemudian saya akan duplicate ini ya karena nanti disini juga akan menyesuaikan juga saya akan tekan ctrl D tadi ya sehingga dia menduplicate saya tekan ctrl D kemudian saya akan taruh di ujung satunya oke nah jadi kita sudah punya disini tiga nerve circle oke disini ada baiknya kita namakan karena yang nanti akan digerakkan oleh animator adalah ini jadi animatornya mesti jelas juga jadi saya akan double klik yang untuk base controlnya saya namakan base underscore ctrl kemudian disini lengan 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 misalnya lengan score control kemudian disini tangan ya tangan score control ya jadi kita sudah punya tiga controller nah sekarang yang sangat perlu disini adalah membuat ini semuanya menjadi 0 dan 1 karena tadi kan kita udah rotate kemudian kita pindah-pindahin ini semuanya angkanya udah udah gak gak beraturan gitu jadi ini mesti semua kita bersihin jadi nanti ketika kita mau dia balik ke posisi awal kita tinggal masukkan angka 0 aja dia akan balik ke default state-nya nah jadi kita akan select ketiga kurva ini sorry nah kemudian disini kita akan klik modify freeze transformation ya jadi shortcutnya udah kita buat juga kemarin ini ft ini ini juga bisa diklik jadi ini semuanya udah 0 dan 1 jadi udah netral jadi kira-kira itu langkah esensialnya dan kemudian untuk controller yang ini untuk di lengan-lengan pivotnya mesti kita pindahin manual ke sini ke titik tengah pergerakan pinnya karena secara hirarkinya kan ini yang muter nanti jadi ini pun dia asnya harus ada di sini kalau nggak nanti perputarannya jadi ngaco jadi kita pindahin sebaiknya kita lihat dari tanpa samping ya saya tahan spasi spacebar saya klik maya dan saya pilih right view jadi seperti ini oke nah jadi untuk pindahin pivot secara manual saya ingat kemarin jadi saya tekan D dan di sini bisa saya pindahin atau kalau misalnya mau presisi banget ya biar snap gitu kita bisa klik yang di tengah sini ya kemudian kita bisa pindahin seperti ini dulu dan kita zoom ya kemudian tahan huruf V pada keyboard V itu artinya snap to vertex kemudian klik tengah pada titik vertex yang ada di sini di tengah-tengah pin ini kemudian kita akan klik dan drag dikit mouse nya klik tengah dan drag pindahin dikit nah jadi teman-teman bisa lihat tes dia langsung snap di situ jadi itu udah presisi banget dah oke jadi kita lakukan hal yang sama ini balikin dulu ke object mode saya tekan D lakukan hal yang sama dengan curve yang ada di sini nah ini juga sama saya tekan D dan saya tekan tahan V dan saya klik tengah di sini dan saya geser sedikit mouse nya ya saya tekan D lagi biar balik ke object mode nah ini sekarang bentuknya bisa di macam-macam tergantung selera aja sih kalau saya tak buat seperti ini aja jadi biar lebih mudah kali men-select nya oke saya buat seperti itu kemudian satunya lagi saya akan klik kanan juga ctrl vertex juga sama sama dan ini saya akan atur bentuknya jadi seperti ini oke ini gak terlalu berpengaruh ini senang-senangan aja jadi biar lebih gampang select aja sih fungsinya nah habis itu klik kanan saya akan pilih object mode ya saya balik ke perspektif ya saya tahan spasi tadi kemudian perspektif jadi saya kembali ke perspektif view nah sekarang ini balikin ke object mode dulu oke nah sekarang kita akan constrain si kurva ini ke masing-masing pin yang akan berputar gitu jadi saya akan select kurva nya oke kemudian saya tahan shift dan saya akan select si pin nya oke dan kemudian saya akan constrain saya pilih parent constrain nah jadi kalau saya tes lagi saya select kurva nya kemudian saya putar tuh saya akan muter kayak gini oke saya akan ctrl z balik ke 0 saya lakukan hal yang sama dengan yang di sebelah sini saya select kurva nya kemudian saya tekan key seleksi yang itu kemudian saya tahan shift dan saya akan klik pin nya dan saya akan constrain parent constrain oke lalu sama juga dengan controller yang di bawah dan saya akan select controller nya dulu tahan shift select base nya dan constrain parent constrain oke nah mungkin ada pertanyaan teman-teman apa sih bedanya parent sama parent constrain nah bedanya kalau kita melakukan constrain si controller ini tetap di luar beda dengan yang tadi jadi kalau kita parent dia akan langsung masuk ke hirarki nya base dan kita tidak mau itu kita mau si animator nanti dengan bebas bisa menselek dari outliner juga gitu jadi kita mau agar controller itu dalam hirarki yang berbeda bisa aja sih di parent biasa cuman ya eh agak menyulitkan aja nanti gitu sebaiknya controller itu dibuat di luar terpisah seperti itu jadi sekarang kita sudah bisa seperti ini oh iya ini jadi lepas ctrl z pin yang ini kenapa parentnya lepas ya eh ini parent kesini kan catken key parent kesini parent oke coba kita tes kenapa tadi lepas oh si IC oke eh kenapa terjadi hal seperti itu eh padahal hirarki nya udah bener tuh cari saya melakukan satu kesalahan nah si eh kurva yang ini harus kita parent ke sini ke kurva yang ada di sini si apa namanya controller lengan yang panjang ini jadi kalau tadi kalau misalnya ini saya tarik loh ini ketinggalan karena dia ngikut posisi ini kurva yang ada di ujung seperti itu jadi hal-hal seperti ini yang mesti kita harus hati-hati oke rigging itu sangat eh tricky sebenarnya tricky tapi ketika berhasil itu menyenangkan sekali ya jadi eh ini eh controller controller yang di ujung kita akan tahan shift dan saya akan select yang dipangkal dan saya tekan huruf P jadi sekarang dia jadi anaknya eh kontrol lengan yang dipangkal disini jadi kalau saya select yang disini yang ini akan warna hijau karena dia akan ikut select kan tuh sekarang udah bener lagi nih nah kemudian controller yang ada di pangkal saya akan tahan shift dan saya select yang di base kemudian saya tekan parent juga gitu jadi kalau base nya kita puter semuanya akan ikut muter gitu jadi harus saling terkonek oke dan ini sudah berhasil seperti ini oke kadang-kadang hal-hal seperti itu yang membuat eh rigging itu menjadi lebih challenging atau lebih menantang oke dan karena tadi kita sudah freeze transformation kalau kita mau balik lagi ke default position ini tinggal di nolin aja udah kita klik disini kita klik disini tanpa perlu menekan ctrl Z jadi nolin aja oke kemudian ini kita nolin nah sekarang saya akan melakukan sedikit bersih-bersih jadi saya akan clean up sedikit agar eh yang tadi kan eh contoh yang saya lihatin itu dia hanya bisa di rotate ke satu sumbu saja jadi kalau sekarang ini dia masih bebas tuh saya giniin juga bisa cuman eh karena memang desainnya dia tidak bisa berputar seperti ini misalnya karena ini bakalan lepas ya tuh lihat pin nya akan jadi berantahan seperti ini saya tekan ctrl Z oke eh ini selain dari rotation X ya selain dari rotation X akan saya hide dan lock akan saya sembunyiin dan saya akan kunci ya nah caranya saya tekan ctrl Z dulu biar balik lagi ke awal jadi yang berubah tadi rotation X ya oke nah saya akan klik dan drag di translate translate X Y dan Z ya kemudian saya klik kanan saya pilih lock and hide selected tuh jadi udah gak ada lagi deh kemudian di bawahnya rotate X ada rotate Y Z kemudian skill visibility saya block juga saya klik dan drag ke bawah dan saya klik kanan tahan kemudian saya pilih lock and hide selected jadi yang bisa cuman rotate X aja itu jadi yang lain udah kunci oke itu caranya dan eh disini juga saya lakukan hal yang sama dengan yang ini selain rotate X saya akan block dan klik kanan lock and hide selected eh yang di atas juga sama klik kanan lock and hide selected ya yang di bawah juga sama jadi eh ah ini saya lupa ini harusnya di delete history eh cuman coba deh kalau saya sekarang harusnya di awal sih jadi ini story nya mesti bersih dulu itu saya tadi salah harusnya semua controller itu tidak ada history dan transformation nya clean ya coba aja kita akan eh pakai ini tapi harusnya sih gak ada masalah oke nah ini juga sama selain dari rotation Y ya Y nya yang rotate eh yang lainnya ini akan saya lock and hide lock and hide selected ya rotate Y nya aja yang tinggal ini ke kanan dan lock and hide selected oke jadi klik-klik itu dan untuk base ini kita bisa eh taruh dia di layer jadi sama dengan gerobak kemarin saya select base nya kemudian di layer editor saya akan klik eh create new layer dan assign selected object oke kemudian disini akan saya tekan klik eh disini di kotak yang kosong sebelah kanannya P ya sehingga muncul huruf R ini reference jadi ini udah gak bisa keselek lagi yang bisa keselek hanya kurva atau kontrolernya aja oke dan ini kita bisa nolin ke awal oke baik jadi kira-kira itu eh cara untuk membuat sistem pergerakan menggunakan sistem FK atau forward kinematic jadi kita menggunakan sistem parent ya dan juga kita menggunakan constraint untuk membuat pergerakan piston atau hidroliknya ini jadi dia bisa eh otomatis seperti ini nah seperti itu jadi pergerakan itu dikontrol menggunakan constraint aim ya jadi kita menggunakan aim constraint dan kita bermain dengan parent ya ingat untuk parent hati-hati jangan sampai seperti tadi ada masalah jika ada masalah itu di bersihin semua parentnya di unparent di block semua menggunakan ini di block habis itu klik edit unparent kemudian lakukan parent ulang jadi hirarkinya mesti dari ujung ke ujung oke baik jadi untuk materinya ini saya cukupkan dulu dan saya akan lanjut ke materi berikutnya terima kasih